Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar menyampaikan bahwa Pansus Hak Angket Haji akan fokus mengusut penggunaan visa yang tidak tepat. Muhaimin juga mengungkapkan bahwa dirinya telah menanda tangani izin rapat Pansus Angket Haji. Namun demikian, sejumlah anggota Pansus masih berada di luar kota karena tengah masa reses. Sebelumnya, Caimin juga sempat menyebutkan bahwa tujuan pembentukan Pansus Hak Angket Haji, terutama untuk penghentian penyelewengan kebijakan yang bisa merugikan Jumat Haji. Nanti langsung ditangani oleh Pansus Angket. Pansus Angket ini akan fokus kayaknya pada yang namanya visa yang tidak tepat sesuai undang-undang. Fokus di situ.